Pantauan radar citra milik BMKG Juanda, setidaknya ada lima kota di Jawa Timur diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim yang menyertai datangnya musim hujan. Lima kota ini adalah Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto, dan Bojonegoro. Cuaca ekstrim akan terjadi selama sepekan ke depan. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Juanda, Taufik Hermawan, menegaskan cuaca ekstrim ini diantaranya hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan angin puting beliung. Semuanya ditandai munculnya awan kumolonimbus, awan hitam pekat, biasa muncul sore hingga petang hari. BMKG Juanda mengimbau masyarakat di lima kota ini terus memantau kondisi cuaca melalui media sosial atau BPBD setempat. Warga diminta mewaspadai dan mengantisipasi jika cuaca ekstrim muncul mendadak. Wilayah Jawa Timur mulai pacitan hingga Banyuwangi itu kondisinya sudah memasuki awal musim penghujan. Ya, daerah atau kota mana saja ya di Jawa Timur? Ruahan cuaca ekstrim? Ya, ruahan cuaca ekstrim seperti yang saya sebutkan tadi, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, Mojokerto, dan Bojonegoro. Saat ini pantauan dari citra radar kami sudah mulai sering terbentuk awan sipil. Sementara itu, memasuki masa transisi dan musim kemarau ke musim hujan di akhir November ini, hingga pertengahan Desember mendatang, BMKG Juanda akan terus memantau perubahan cuaca ekstrim dan mendadak. BMKG mengimbau masyarakat tidak terpengaruh berita hoaks di media sosial.